Hai guys sedih happy hari ini berduka banget sedih banget ya Allah pinangnya sepi ini sampai darahnya kemana-mana ya Allah semalam itu dia itu kayaknya minta tolong epi gitu tolong-tolong dididit anjing di samping ya sampai gini Allah aku ingin nangis guys pokoknya buat kuci bu mudah-mudahan ditempatkan di surga ya tapi mau nangis guys tapi mau nangis guys tapi ya Allah ini cuaca cuaca-cuaca dingin guys tapi harus tetap kuburkan di kucing karena ini kucing udah tidak tahu jam berapa meninggalnya ya epi tidak tahu jam berapa meninggalnya bi sedih Hai sedih banget ya Allah Hai sedih banget ini kurang kayaknya ya besok Hai ini udah kaku guys udah kaku banget tapi mau kuburin di belakang rumah ya hai 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 selamat menikmati 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 kucing itu ada di kursi satu terus aku bilang sama kungkung lihat kungkung itu kucing, saya bilang di kursi dia noyo-noyo, dia panggil-panggil saya, dia kasih begini kaki saya saya bilang gini, come ya, saya bilang kenapa, kamu enggak lapar ya kamu enggak makan, biasanya kalau kungkung makan, kamu makan turun di bawah aku bilang begitu, sempat tadi malam itu ngomong sama kungkung gitu, itu kucing enggak mau turun gitu, ada di kursi dia toyo-toyal saya gitu panggil-panggil saya terus aku enggak punya ilapet, bilang dia itu mau ninggal pagi tadi mungkin dia sudah punya pirasat di situ dia enggak mau makan di situ biasanya yang kungkung sehari makan tiga kali itu dia datang tapi enggak punya pirasat itu sedih banget guys itu kucing memang agak nakal, suka makan lauk-lauk di rumahnya orang gitu, tapi beberapa bulan ini dia selalu datang ke rumah gitu, dia makan pasti siang malam itu, masih ada di rumah gitu kalau Epi lambat kasih makan dia panggil-panggil gitu tadi pagi itu yang manggil cuma satu kucing jadi Epi manggil-manggil, terus Epi ke dapur ternyata dia udah ninggal ya guys seperti tadi terlihat fotonya sedih banget sebenarnya Epi tuh tadi pagi tuh tiba-tiba Epi nangis si Koko juga, Epi langsung Whatsapp jadi pagi tadi itu Epi Whatsapp paksu, aku ceritakan kronoglinya, terus kronologinya gitu terus aku Whatsapp, Apo juga Apo sedih banget, Apo juga nangis karena yang sering belikan makanan kucing itu Apo ya guys, cucunya itu yang sering datang cuma lama, enggak datang karena memang dia kuliah, sibuk makanya dia jarang datang gitu tadi Epi fotokan semua foto-fotonya dia itu, dia nangis, sedih ya guys Epi sedih, karena apa? karena dia itu dipelihara dari kecil paksu kebawakan itu dia umur berapa gitu, masih kecil ya guys mungkin ada videonya yang tahun lalu ya guys Epi pinyokan tuh kucing sedih Epi guys, ditinggal dia ya Allah, saya bilang, gimana rasanya ya, kalau ditinggal anak sendiri kucing aja Epi pelihara baru satu tahun itu sedih banget, makanya Epi kalau kembali, kita ya tidak tahu apa yang bisa diambil sama sama pencinta yang akan dipercinta tadi, kalau merenung diri ini jadi jauh dari negara orang gitu jauh dari anak-anak bisa berdoa saja buat mereka dan kedua orang tua itu dan bisa dipercinta lagi gitu kita ketemu ya, ini surkanya Allah saya kucing, saya kucing, saya kucing sedih banget ya sih sempurannya jadi lebih terima kasih terima kasih Terima kasih.